Sebenarnya kalau misalnya untuk akne vulgaris ini, penamaannya bukan beberapa jenis, tapi bentuk-bentuknya dari jerawat. Sedangkan untuk mengenai, kita sebutnya derajat keparahan. Derajat keparahan pada akne vulgaris ini memang ada berbagai macam. Nah, yang menurut kita sebagai guideline kita itu berdasarkan Indonesian Akne Expert Meeting, ini memang jerawat itu dibagi menjadi derajat ringan, sedang, dan berat. Nah, kemudian kalau misalnya disebut derajat ringan, oh kita ketahui misalnya orang-orang sebetulnya, oh saya tuh pomedoan, atau enggak, oh saya jerawatnya gede-gede. Itu apa sih? Itu bentuk-bentuk dari jerawat. Jadi bentuk-bentuk jari jerawat ini bisa berupa pomedo. Pomedo itu terdiri dari black hat, yang ada titik hitamnya biasanya. Kemudian white hat, yang tidak ada titik hitamnya. Kemudian kita juga kenal jerawat bentuk papul, kemudian pustul, nodul, ataupun lesikistik. Nah, lesi-lesi jerawat ini, atau bentuk-bentuk jerawat ini bisa ditemukan pada satu wajah. Nah, nanti kita menilainya menggunakan derajat keparahan. Jadi, bisa saja misalnya satu wajah ada pomedo, ada papul, ada pustul, tapi dia derajat ringan. Atau misalnya ada derajat sedang, itu terdiri dari pomedo, berapa biji, terus kemudian papul, berapa biji, pustul, berapa biji, seperti itu. Dan seterusnya, sampai derajat berat. Nah, kalau dilihat makanannya, dokter, apakah ada makanan yang dapat menyebabkan jerawat? Karena ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa jerawat itu disebabkan oleh konsumsi makanan seperti kacang-kacangan, seperti itu. Nah, itu mitos atau fakta, dokter? Jadi begini, sebenarnya makanan, pengaruh makanan atau hubungan makanan dengan terjadinya akne vulgaris, ini tuh ada yang bilang itu kontroversial. Namun, sekarang-sekarang itu dari beberapa literatur, kemudian penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, itu menghasilkan. Jadi, menyimpulkan bahwa ada hubungan antara makanan dan kejadian akne vulgaris. Nah, sedangkan makanan-makanannya apa saja sih? Jadi, makanan-makanan yang terbukti atau dari penelitian ini bisa menyebabkan faktor resiko terjadinya akne vulgaris diantaranya adalah makanan dengan kadar gula yang tinggi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!